Risis, ya kan sebenarnya From her seat Itu menerangkan Preposition Atau posisi Posisi Lokasi misalnya Misalnya teman-teman, saya Saya baru pulang dari Taipei misalnya, itu kan Dari Taipei nya itu kan Bukan objek Ya Itu adalah kata keterangan Keterangan, reposisi Oke, jadi Karena teman-teman lihat disini Tidak ada objeknya Tidak ada kata benda Tidak ada kata benda yang langsung Mengarah dari rice ini Ya kan, dan dia tidak perlu kata benda Orang bangkit, apa yang perlu Ditambah kata bendanya Tidak perlu kan Pakai tongkat, bisa misalnya Pakai tongkat Pakai tongkat Mas bilang kan pakai tongkat Bukan dia bangkit Tongkat kan, tidak kan Pakai tongkat Nah itu juga Adverb mas Kata keterangan juga Gitu Jadi tidak ada yang langsung kan Objeknya disini kan Beda sama misalnya gini Ada beberapa kalimat Ada beberapa kata kerja Yang memang harus pakai Objek Ada yang tidak perlu Bahkan aneh Kalau pakai objek Misalnya Saya Saya Belajar bahasa inggris I study inggris Itu Bisa Bisa dia Dia masuknya transitif ya Transitif Transitif ya kan Karena ada Ada inggris disana sebagai noun ya Sebagai option Atau contohnya lagi Misalnya kalau Intransitif Saya bangun Tidur Bangun pagi Saya bangun Saya bangun di pagi hari I wake up in the morning Ada objeknya enggak Enggak ada Oh enggak ada Enggak ada objek Justru kalau ada objeknya Apa objeknya Enggak ada kan Justru enggak Enggak perlu ada objek Dan memang tidak ada objeknya Gitu Nah itu yang intransitif Iya ngecoh ya Gitu Jadi Ini intransitif ya Nah Take a look These both sentences And determine Which is transitif Or intransitif And explain your reason Yang pertama Dustin Will lay down His book Lay down tau ya Teman-teman Meletakkan Ya His book Will Lie there All day Jadi Lay disini Sama lay Yang kedua Itu Sama ya Cuman yang pertama Itu adalah Jadi meaningnya Sama disini Artinya Artinya Meletakkan Yang kedua Itu lay disana Terletak Artinya Akan terletak disana Akan terletak disana sepanjang hari Gitu Nah coba dilihat Yang mana Yang transitif Yang pertama itu transitif Atau intransitif Transitif Transitif Dia itu Dia itu butuh objek Oke Dia ada objeknya Ada objek Apa objeknya Buku Buku Ya Jadi dia meletakkan buku Jelas Aksinya adalah Meletakkan Buku Gitu Yang kedua His book Will Lie there All day Intransitif Intransitif Kenapa Tidak ada objeknya Terletak There itu Lokasi All day itu Keterangan Semuanya keterangan Tidak ada Tidak ada Objek disitu Saya rasa Tidak bingung ya Oke Disini ada Sedikit Mapnya ya Supaya lebih Jelas Jadi ada Stepnya Steps to determine Transitif Or intransitif The first one You need to find The verbs In the sentence Jadi Kalau Teman-teman ingin Menganalisis Dia transitif Atau intransitif Jangan langsung Lihat Objeknya Jangan Langsung Terfokus Pada objek Dipecah dulu Teman-teman harus Lihat Mana verbnya Itu yang terpenting Yang mana Yang verb Ya What is the action What is the verb Dari Contoh pertama Dustin Will lay down His book Lay Will lay Ya Will lay Itu disini Adalah Aksinya Ya Verbnya Di contoh Kedua Itu Will lay Itu juga Aksinya Oke Kita dapat Teman-teman Garis bawahi Ini verb Ini verb Lalu kita Tanyakan Ke diri kita Sendiri Kita analisis Yang mana Kata benda Yang menerima Aksi tersebut Aksi kata kerja Jika ada Kata bendanya Maka langsung Kategorikan Itu transitif Tapi jika Tidak ada Kata benda Atau Objeknya Maka itu Intransitif Jadi misalnya Disini Dustin Will lay down His book Kata kerjanya Will lay Will lay something Kan tentunya Dustin Will lay down Apa yang Dia letakkan Letakkan Buku Buku Terjawab kan Nah Karena Kita dapatkan Dari objeknya Maka dia Transitif His book Will lay there All day His book Will lay What Gak ada yang Bisa kita jawabkan His book Terletak Ya sudah terletak Tidak ada Tidak ada Kata Bendanya ya Tidak ada Objeknya Maksud saya Tidak ada Objeknya Maka dia Dikategorikan Intransitif Seperti itu Sederhana ya Bisa Buat contohnya Kira-kira Gimana Kalimat yang Simple aja Semua kalimat Itu bisa Dianalisis Di Transitif Atau Intransitif Halo Miss Boleh Keduanya Tidak Maksudnya Salah satu Oh boleh Dua-duanya Cuma Gak apa-apa Gak apa-apa Salah dua Gak apa-apa Apa contohnya Mbak Salah semua Nanti kita bahas Bareng Apa contohnya We're learning English We are learning English Ya Oke Pakai Step ini Vogue-nya apa Termnya Learning Ya Udah tuh Objeknya English English Oke Simple kan Coba Intransitif Kalau transitif Banyak ya Ya Transitif Oke Intransitif Intransitif Apa contohnya Intransitif Intransitif Citing Aku Sudah dapet Coklat cake Yesterday Hmm Gitu bisa gak miss Yang keras suaranya mbak Apa Mother Eh Mother makes Coklat Cake Yesterday Oke Mother makes A chocolate cake Yesterday Ito apa Transitif Atau intransitif Intransitif Transitif Mbak tadi mau kasih Contohnya apa mbak Transitif Atau intransitif Intransitif Maksudnya saya nanya Itu benar Oke Coba mbak analisis Sendiri kalimat mbak Vogue-nya apa Vogue-nya make Make Membuat Ya Apa yang dia buat Coklat cake Terjawab ya Itu objeknya ada Itu objeknya ada Ya gak Itu transitif Berarti transitif Belum berarti mbak Belum ya Transitif Oke Apa lagi You die You die You die because Accident You die because Accident Yang Intransitif Nya Miss Karena dia Bisa Gak ada ya Gak ada Gak ada Objeknya Udah mati Ada lagi Benar itu Itu mas ade buat kalimat itu Transitif I walk away Apa Itu miss I walk away Itu miss gimana katanya Oke Pertama Sedikit saya benerin dulu ya Strukturnya Kalau teman-teman Pakai I am Itu kan Continuous Present Continuous Real time Langsung Sedang berlangsung Jadi Harus pakai I am walking Kalau mau pakai Walk Maka Walk Maksudnya dalam bentuk pasten Ada ed-nya Itu dihilangkan M-nya Jadi I walk away Gitu Nah Oke Anggaplah Mas ade Bikinnya I walk away Bukan I walk away Nah disini Apa Verbnya Walk 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 Ada objeknya Gak Gak ada Gak ada objeknya Dia berjalan Nah disini Intransitif Kayak gitu Gimana I'm sleepy Right now I'm Sleepy Right now I am I am sleepy Itu kan gak ada kata Objeknya Iya Itu intransitif Saya mengantuk Ya kan Gak ada Gak ada objeknya Coba Kalau misalnya I sing A song I sing a song Itu I sing a song Berarti itu transitif Ya mesti Transitif I sing Atau She sings beautifully Intransitif Intransitif Walaupun di belakangnya ada beautifully Ya itu bukan Bukan objek Tapi dia menjelaskan Dia menyanyi dengan indah Iya Seperti itu Oke I went out 2 hours ago Mbak Marlini nih Ini chatnya I went out Iya betul Bisa Intransitif Ini Mbak Dewi kok panjang banget nih Yang mana Yang mau digayas Close your eyes Close your eyes Close your eyes apa Mbak? Tetap matamu Iya maksudnya Transitif 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 ya Transitif Your eyes nya kan Iya See dreams at At noon At the noon See dreams at noon See dreams Dreams itu Dreams itu Non atau Fob Coba dicek lagi Kalau misalkan kita bikinnya She has a dream She dreams at noon Oh ini maksudnya Fob ya Bisa ya Dia memimpikan Maksudnya ya Tapi biasanya gini Mbak Kalau misalkan She has a dream Itu transitif ya She dreams at the noon Kok saya bingung jadinya Saya bermimpi Kalau artinya saya bermimpi Itu Transitif Intransitif ya Tidak perlu Tapi kalau saya memimpikan Contohnya I'm dreaming I'm dreaming Something Ya Harus ada something nya dong Kalau I'm dreaming I'm dreaming muat Ya kan Nggak Nggak nyambung Nah pada saat itu Dia jadi transitif Kayak gitu Ada pertanyaan Sampai sini Aku belum Ini benar nggak Ya mana She likes to Eat candy Eat candy Iya Transitif Transitif ya Ada candy nya kan Eat nya Eat nya disana Adalah Fob nya Oke I am looking Horror movie Apa itu Masuk kalimat apa I'm watching Watching I'm watching Watching Horror movie Transitif apa yang Transitif Transitif Betul Oke bisa sendiri ya Bikin ya Lalu di analisis Oke next Berikutnya Tadi kita mengkategorikan Mana transitif Mana intransitif Lalu berikutnya Kata kerja Itu ada juga Yang istilahnya Linking verb Linking verb As an equal sign In the sentence Linking verb Maksudnya Dia menghubungkan Antara subjek Ya Dengan Sesuatu Setelah Itu ya Jadi Dia tidak melakukan Dia verb Tapi tidak Dalam bentuk Aksi Jadi tidak ada Aksi Atau Apa namanya Kata kerjanya Tidak dalam bentuk Action Kayak gitu Jadi The subject Is not doing anything Instead It is Or is like Something else In the sentence Jadi Seperti Penjelasan saja Menjelaskan Mungkin Kondisi Si subjek Contohnya Misalnya Paling muda Teman-teman Memperkenalkan diri Misalnya Misalnya I am Rizda Ya kan My name is Rizda Itu kan Gak ada Gak ada aksi Di sana ya Beda sama Gift Tadi Ada rise Ada Apa lagi Tadi Races Ada Macem-macem ya Read Watch Itu kan Semuanya aksi Teman-teman bisa lihat Dia lagi ngerjain apa sih Kayak gitu ya Tapi pada linking form Gak seperti itu Linking form Dia form Tapi Fungsinya adalah Untuk Menjelaskan Hanya untuk Melingkan Kayak gitu Untuk menghubungkan Kata menghubung Kata penghubung Beda lagi nanti mbak Jadi fungsinya ya Maksudnya Contohnya disini Linking form Itu Dalam bentuk To be Teman-teman sering denger ya Fob to be To be Apa sih Gitu kan Fob to be disini Misalnya Is Am Was Were Are Be Being Been Itu adalah Linking form Ada lagi Gak hanya itu Ada linking form Yang Berkaitan dengan Sense Jadi Sense disini Kerja indera kita Contohnya Tastes Merasakan Smells Mencium Membaui Looks Melihat Feels Merasakan Sounds Apa namanya disini Mendengarkan ya Seems Terlihat Sounds ini terdengar Maksudnya ya Seems Terlihat Jadi semuanya Terkait dengan Kerja indera Ya kan Nah contohnya Disini Linking forms Mr. Childers Is the nicest teacher In the school Disini tidak ada aksi ya Teman-teman Hanya Menjelaskan saja Menerangkan si subjek Contohnya Mr. Childers Is the Nicest teacher In the school Yang mana Linking formnya Hmm Linking form Nicest Coba dicek lagi Ini Linking form Is 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 adalah Linking formnya Jadi is Adalah Linking form Ya Dimana Subjek Dengan Disini Jadi Mr. Is disini Memposisikan dia Menjelaskan si subjek Ya Fungsinya untuk Definisi Biasanya Mr. Childers Is the nicest teacher In the school Equality Oke Yang mana Yang equals Dia Mr. Childers Dengan The nicest Teacher Ya Jadi tidak Dalam bentuk Aksi Ya Oke Jadi Teacher Is noun In the predicate That renames The subject So we call It A predicate Nominated Jadi bisa dibilang Ini Predicate Bisa dikatakan Dia predicate Teman-teman The nicest teacher Kok tidak paham ya Miss Saya Oke Gini Kalau Misalnya Tadi teman-teman Tidak kesulitan ya Memahami yang transitif Dan yang transitif Ya Karena Bentuknya Kata kerja Kata kerja Aksi Yang ini masih susah Miss Yang ini Yang masih susah Oke Oke Saya mau bandingkan dulu Teman-teman tadi Yang transitif Itu kata kerja Aksi Kata kerja Aksi itu Memang ada Pekerjaannya Ada Bentuk kerjanya Teman-teman bisa Lihat Saya menonton TV Gitu ya Tapi misalnya Ada linking VOP Ada VOP Yang Fungsinya Berbeda Dia tidak Sebagai Kata kerja Aksi Tapi Untuk Definisi Misalnya Saya Adalah Seorang guru Adalahnya Itu Itu adalah Linking VOP Is 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 Oh Untuk Menghubungkan Tadi itu Ya Dia menghubungkan Si subjek Dengan si predikatnya Kalau misalkan Disini Mr. Childers The nicest teacher Bener gak Strukturnya Mr. Childers The nicest teacher Enggak Enggak Bisa kan Pasti patut Ada yang kurang Ada yang kurang kan Nah yang kurang itulah Linking VOP Mis Kalau Linking VOP Itu Selalu berhubungan Dengan Tubi ya Ya Tubi Itu Linking VOP Selain Tubi Tadi Ada yang Tadi itu ya Ada beberapa Kata Yang terkait Dengan Kata Dengan Indra Misalnya Sims Looks Sounds Nah Disini Teman-teman Lihat Nicest teacher Ini kan predikatnya Tadi ya Karena dia Merenames Merenames Artinya dia Menjelaskan Mendefinisikan Si subjek Subjeknya adalah Mr. Childers Sehingga kita bisa Mengatakan Dia adalah Predikat Nominatif Gitu Nominatif 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 Ini dari kata Noun ya Maksudnya Mengacu pada Kata Benda Di predikat Yang mengacu Pada Kata Benda Kan The nicest Teacher Ini kan Kata Benda Teacher Di sini kan Kata Benda Oke Yang ini Predikat Apa Teman-teman Tidak perlu Terlalu Dipusingkan Yang penting Tau Linking VOP Apa Is Is Gitu Tidak perlu Is Amos War Happy Tapi tergantung Ini mas Contohnya Kalau tadi Ada yang bikin I'm walking away I'm walking away Itu linking VOP Atau VOP action Action VOP Action VOP Action VOP Tapi kalau misalkan Saya bilang I'm a teacher Linking VOP Jadi To be Itu juga Teman-teman Tidak bisa Tidak bisa Mengatakan Semua To be Itu linking VOP Tergantung Dia Tergantung Dia VOP Kalau misalkan To be Itu dipakai Untuk Sesuatu VOP Aksi Misalnya Tadi I'm walking Maka Dia menjadi Menjadi Kata kerja Aksi Aksi Gitu Tapi Apabila Dia Hanya Untuk Definisi Atau Untuk Menjelaskan Saja Tidak ada Tidak ada Kata kerja Aksi Di dalamnya Contohnya Seperti ini Dia Dinamakan Dengan Linking VOP Jadi To be Itu tergantung Meletakkannya Juga Seperti itu Kalau misalnya Linking VOP Nggak bisa Digabung Linking VOP Nggak bisa Digabung Dengan Yang Action Itu Kalau dalam Satu kalimat Nggak bisa Mbak Iya Tapi Ada Mengecohkan Nggak Gitu Kayak Apa ini Transsiktif Sama Intrassiktif B Teman-Teman Harus Lihat Kalau Misalkan Dia Dikawinkan Dengan VOP Aksi Misalnya Contohnya Misalnya Disini Ada R Ada R Misalnya We are Friends We are Friends Nah itu Linking VOP Apa VOP Aksi Linking VOP Tapi Kalau misalkan Saya bilang We are Knowing Each other Since Since Three years ago Misalnya We are Knowing Or We are Apa contohnya We are Understanding Each other For example Kami saling Mengenal Sejak Tiga Tahun Yang Lalu Itu Berarti Masuknya Ke Aksi Bukan Linking VOP Ya Gitu Jadi Kalau Misalkan Gimana Yang Yang Kedua Yang Masuk Di Linking VOP Tadi Gimana Yang Yang Kedua Yang Kedua Misalnya We are Understanding Each other Kami saling Memahami Misalnya Itu Bukan Linking VOP Yang tadi We are Understanding Itu Maksudnya Intransitif Ya Tapi Linking VOP Tadi Yang Saya Bilang We are Friends Ya Berarti Kalau Linking VOP Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perletakan Tubi Ya Mes Ya Itu Itu Yang Mengecoh Di Tubi Ya Benar Biasanya Itu Karena Kalau Linking VOP Dalam Bentuk Sense Dalam Bentuk Kerja Indra Itu Teman-teman Bisa Mengecekin Dengan Mudah Seperti Ini Melihat Merasakan Membaui Mendengar Terdengar Seperti Itu Langsung Oh Ini Linking VOP Ini Oke Kita Dihudah Contoh Ini Oke This One The trees Are Beautiful In The Fall The trees Are Beautiful In The Linking VOP Linking VOP Iya Memang Linking VOP Apa Linking VOP Yang mana Linking VOP nya Beautiful R R R Sorry 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 R R R R R Ini Menjelaskan Ya Menjelaskan The Tree Nya Kan Kalau Misalkan These Atau These trees Ya These This Ya Atau Those Bisa juga Those trees Are Standing Across Of That Building Action Iya Action ya Dia maksudnya Action 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 VOP Karena disini Tidak ada Kata kerja Aksi Maka Dia Masuk Linking VOP Linking VOP Oke Disini Dia Masuk ke Predicate Adjective Tadi ada Predicate Nomina Ini Predicate Adjective Karena Beautiful Disini Teman-teman Maksudnya Adjective Cantik Oke The play Was Exciting Was Disini Juga Linking VOP Ya Nah Ini dia Predicate Adjective Bisa kasih Contoh Was Tapi Dia Bukan Linking VOP Masuk white Masuk Masuk isa Menurut It Menurut Halu Dia Ambil He . Wait Dia Som Hutan 당신 Huk usability di pecah satu-satu he was my boyfriend he was my boyfriend berarti di masa lampau ya mbak ya sekarang gak lagi gitu ya oke he was my boyfriend my boyfriend disana was disana tidak ada kata kerja aksi ya dia menjelaskan he my boyfriend itu merename atau mendefinisikan si he maka dia masuk ke linking verb saya tanyakan yang bukan linking verb yang bukan was tapi dia bukan linking verb she was dibuat aja mas dibuat aja mbak digabungin dengan verb yang aksi he was at dinner he was at music he was at dinner kan ada ad disitu ad, 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 ad oh he was oh kalau misalkan pakai ad maksudnya it ya mbak ya iya it, it itu tapi kata kerja kedua gitu bes gak bisa pakai was dong langsung he ate tapi was itu bukannya masa lampau mis nah caranya harus pakai ink dong jadi misalnya he was eating he was walking behind me he was walking behind me dia berjalan dia sedang berjalan di belakang saya tapi sedang berjalannya itu saya menjelaskannya di masa lampau oh gitu gitu iya yang arti di sini exciting walaupun teman-teman lihat ada ink exciting di sini artinya bukan kata kerja ya iya dia menggambarkan ee adjective di situ kriveling oke misalnya misalkan i was cooking for dinner itu oke itu apa saya habis masak malamnya i was cooking for dinner itu masuk ke action gak iya itu action mbak iya bukan linking fob ya kita pun pakai cooking iya karena cookingnya kan fob aksi misalnya my handmade my handmade oh no no handmade my homemade cake kue my homemade cake was delicious apa tuh washnya linking fob linking fob ya kalau misalnya i was talking with my i was talking my love nah itu apa iya fob action bisa ya mudah mudah ya bingung bingung pertamanya aja makin banyak ngasih contoh ya lalu kita kita kategorikan makin mudah oke nah tadi itu fob apa namanya to be ya dalam bentuk to be sekarang kita lihat nih contohnya yang yang linking fob tapi hasil dari kerja indera panca indera contohnya it seem like a good idea